Yang saya hormati, yang Oh, maaf Dari Dinas Perhubungan Sekarang Pendamping Dan Sekretaria JBRG Yang saya hormati dan juga yang Saya hormati dan saya bangatkan Dari perwakilan masyarakat Forum Masyarakat Peduli Desa Desa Keleng Selalu Pelakor Dan juga beberapa tokoh Ini saya lihat, beberapa perintoh Dari Desa Pesangra Belum pindah ya Pak ya Masih di Pesangra Terima kasih Selamat, eh, segala Puji kepada Allah SWT Selantiasa kita berikan Atas nikmatnya kepada kita semua Sehingga kita diberikan Banyak-banyak kenikmatan, kenikmatan Kesehatan, kesempatan Dan juga Nikmat-nikmat yang lain Yang tak terhingga Sehingga Kita semua pada pagi hari ini Diberikan Waktu, diberikan tenaga Untuk duduk bersama Bersilat-berakmi Untuk Membicarakan hal yang sangat urgen Yaitu terkait dengan Kepentingan masyarakat Khususnya Ada di Kecamatan Kesukian Dan mudah-mudahan Acara Rapat Kerja pada hari ini Nanti bisa Membuangkan hasil yang maksimal Sesuai dengan Darapan masing-masing Stakeholder Yang selanjutnya Saya Perlu sampaikan Saya mohonkan izin Bahwa Para pimpinan DPRD Pimpinan kami Yaitu Pak Ketua Dan para Wakil Ketua Kebetulan Beliau-beliau ini Berhalangan Pada hari ini Karena Kesibukan Dan juga Banyak Pekerjaan yang lain Yang tidak bisa ditinggalkan Oleh karena itu Memakilkan kepada kami Selaku Komisi C Yang memidangi Infrastruktur Untuk bisa Menindaklanjuti Terkait Dari Laporan surat Dari Forum Masyarakat Peduli Desa Keleng Yang Bahwasannya Secara garis besar Setelah kami Pelajari Kami Baca Itu Bahwa Penambangan Batu belah Atau boulder Yang ada Di wilayah Kesubian Yang khusus Melewati Atau Bersinggungan Dengan Desa Pesanggeran Desa Keleng Desa Karang Sengol Dan desa Ciwudi ini Menimbulkan Beberapa Permasalahan Yang disebutkan Disini Adalah Dampak Dampak Yang timbul Paling Kentara Adalah Terusakan Jalan Baik Itu Meliputi Jalan Kabupaten Maupun Jalan Desa Dan juga Pendanggalan Sungai Serta Dari 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 Kesehatan Ini juga Berdampak Bahwa Polusi udara Debu Itu juga Terjadi Di wilayah Wilayah tersebut Sesuai laporan Ini Dan ada Foto-fotonya Yang Menunjukkan Kegiatan Pertambangan Yang ada Di wilayah Tersebut Dan juga Akibat Atau Dampak Dari Kegiatan Pertambangan Tersebut Yaitu Salah Satunya Ditunjukkan Di gambar Ada Kerusakan Jalan Dan Juga Ada Keruhnya Aliran Sungai Yang Sebenarnya Sebelum Ada Pertambangan Itu Aliran Sungai Itu Cukup Jernih Cukup Baik Bisa Denikmati Oleh Masyarakat Oleh Kala Itu Kami Mengundang Bapak Sekalian Selaku Stakeholder Disini Ada Beberapa Pihak Yang Terkait Dan Nanti Kami Akan Minta Keterangan Satu Persatu Untuk Mengetahui Duduk Persoalannya Karena Apa Karena Saya Sangat Memahami Bahwasannya Pembangunan Itu Memang Menimbulkan Dampak Dampak Sosial Saya Juga Berterima Kasih Bahwa Ada Proses Apa Namanya Kegiatan Perekonomian Semua Kabupaten Semua Pihak Pemerintah Tentu Saja Bangga Dan Senang Mengapresiasi Kalau ada Kegiatan Perekonomian Yang menggerakkan Roda Ekonomi Di Masyarakat Tetapi Di Sisi Lain Juga Kami Cukup Liatin Kalau Memang Menimbulkan Dampak Dampak Sosial Dan Dari Berbagai Pengalaman Selain Dari Laporan Yang Ini Juga Memang Ada Beberapa Ruas Jalan Kami Juga Mendapatkan Laporan Bapak Sekalian Bahwa Kita Semua Saat Ini Menghadapi Era Keterbukaan Jadi Laporan Itu Yang Kepada DPRD Baik Melalui Surat Juga Melalui Media Sosial Dan Melalui Media Sosial Inilah Juga Salah Satu Media Yang Sebenarnya Mendekatkan Dari Pengambil Kebijakan Dengan Para Penterima Kebijakan Yaitu Masyarakat Yang Seharusnya Menjadi Masyarakat Yang Paling Menerima Atau Paling Memanfaatkan Dari Kegiatan Pembangunan Yang Ada Laporan Dari Melalui Media Sosial Juga Ada Bahwasannya Dan Bahkan Melalui Reses-reses Reses-reses Kami Kebetulan Saya Itu Juga Dari Daerah Pemilihan Dua Yang Meliputi Wilayah Kesukian Itu Juga Saya Waktu Reses Mendapatkan Laporan Bahwa Ada Jalan Yang Baru Dibangun Melalui Dana APBD Tapi Karena Dilalui Oleh Beban Tenase Yang Berlebihan Hanya Berusia Sekitar Tiga Bulan Rusak Lagi Waktu Itu Laporannya Malah Jelas Menunjukkan Jalan Lebeng Ciwuni Lebeng Ciwuni Dan Dan Juga Di Daerah Daerah Lain Seperti Di Wilayah Jalur Pesangrahan Menuju Karan Jengkol Itu Yang Seperti Kita Ketaui Bersama Itu Juga Merupakan Jalan Kabupaten Yang Kita Di APBD Hanya Bisa Merawat Tetapi Kemudian Tidak Bisa Dikmati Lama Karena Ada Beban Tonase Yang Cukup Berlebih Karena Ada Kegiatan Pertambangan Batu Yang Ada Di Wilayah Subian Oleh Karena Itu Mungkin Nanti Kesempatan Pertama Saya Kepingin Semua Stok Helder Di Sini Menyampaikan Duduk Perkaranya Mungkin Nanti Dari Masyarakat Dulu Munggo Apa Gimana Dari Masyarakat Dulu Saya Berikan Wakunya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas Waktunya Yang Diberikan Kepada Kami Mohon Ijin Perkenalkan Dulu Nama Saya Rinto Yang Sesungguhnya Nama Saya Rindang Suroto Saya Asli Marga Masyarakat Besangran Terima Kasih Kepada Para Bapak-bapak DPR Yang Terhormat Yang Memberikan Waktunya Kepada Kami Dan Mendengarkan Apa Yang Menjadi Keluhan Dari Warga Masyarakat Bapak-bapak Tetapi Kami Akan Menceritakan Tentang Kondisi Yang Ada Di Daerah Kami Yang Pertama Saya Ingin Menceritakan Bahwa Desa Kami Sesungguhnya Sudah Sangat Kecil Adanya Pertambangan Batu Tetapi Desa Kami Adalah Menjadi Poros Sentral Perjalanan Perjalanan Batu Border Yang Dikirim Ke PLTU Karangkandri Keluhan Yang Pertama Pada Saat Hujan Jalan Adalah Seperti Olang Kering Pada Saat Kemarau Atau Tidak Hujan Silahkan Bapak-bapak Sekalian Datang Ke rumah-rumah Orang Yang Di Pinggir Jalan Maka Disitu Akan Ada Koleksi Debu Di Masing-masing Ruang Tamu Tetapi Kalau Debu Itu Ternyata Laku Masyarakat Pun Barangkali Tidak Akan Ribut Tapi Karena Debu Itu Hanya Membuat Kotor Membuat Gatel Dan Yang Paling Susah Membuat Ribut Para Kawung Istri Nah Kemudian Saya Sama Sekali Tidak Akan Pernah Menyalahkan Para Armada Karena Barangkali Itu Target Kalau Bawa Material Dia Juga Banyak Kalau Masuk Dia Juga Kenceng Nah Kenapa Kalau Bawa Material Itu Tidak Mau Minggir Karena Naik Minggir Mbak Guli Maka Pengguna Jalan Kalau Pagi Hujan Anak Anak Sekolah Itu Menurut Saya Kasian Menurut Saya Kasian Dan Kalau Terang Mereka Juga Kasian Kena Debu Nah Kemudian Saya Akan Cerita Kepada Bapak PLA Yang Ada Disini Kebetulan Saya Penambang Pasir Besi Disitu Dulu Saya Harus Menandatangani Reklamasi Disitu Saya Dulu Harus Menandatangani Ramah Lingkungan Pada Saat Saya Menjadi Penambang Di Pasir Besi Saya Diwajibkan Oleh PLH Ramah Lingkungan Dengan Menanam Pohon Satu Meter Satu Sepanjang Jalan Yang Saya Lalui Dan Itu Harus Dilakukan Pada Saat Itu Juga Kami Juga Harus Memberikan Jaminan Reklamasi Apabila Pekerjaan Itu Telah Selesai Dilakukan Nah Para Wakil Rakyat Yang Saya Ormati Bahwa Tadi Pak Silisakir Menyampaikan Ada Sebuah Pendantauan Yang Menarik Itu Adalah Penambangan Bukan Di Wilayah Kabupaten Cilacar Penambangan Itu Adalah Di Wilayah Banyumas Tetapi Saya Ingin Bertanya Apakah Bajiknya Masuk Bekat Bismaten Cilacar Atau Tidak Saya Mengerti Terus Kemudian Izin Pertambangannya Di Cilacar Atau Di Banyumas Saya Juga Ngerti Tetapi Bahwa Dampak Yang Dilasakan Adalah Dari Mulai Wilayah Yang Dilalui Kemudian Saya Akan Cerita Bapak Ibu Sebalian Bahwa Antara Karangkandri Bum Pesan Bum Terleng Karangjengkol Kalau Karangkandri Itu Adalah Dampak Produksi PLBU Tetapi Karangkandri Mendapatkan Apa Oleh PLBU Kemudian Kalau Berbicara Karangkandri Ring Satu Apakah Karangjengkol Pesan Karangkandri Terleng Ciwuni Tidak Ring Satu Di Jalan Dampak Produksi Tambang Untuk PLBU Ini Yang Bapak-bapak Semua Mohon Untuk Dipikirkan Kemudian Saya Sampaikan Kepada Perhubungan Apakah Jalan Yang Dilampaui Itu Adalah Sudah Sesuai Dengan Aturan Jadi Mobil Yang Lewat Itu Membuat Berapa Ton Jalan Yang Dilampaui Itu Kekuatannya Berapa Terimakasih Kepada Bapak Sidi Sakir Saya Sampaikan Bahwa Di Desa Pesangrang Ada Sebuah Bangunan Jalan Yang Didekan SMP Purnama Saya Tidak 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 Lihat Bahwa Ada Kontraktor Sehebat Kerja Yang Ada Di Tidak Sangra Tetapi Jalan Itu Sekarang Sudah Tidak Bisa Layak Dilalui Dengan Baik Padahal Menurut Saya Konstruksinya Sangat Baik Yang Kalau tidak Salah Dikerjakan Oleh Sobe Bunga Tanjung Apakah Kalau tidak Salah Konstruksinya Sangat Baik Tetapi Hari Ini Sudah Rusak Karena Menurut Saya Saya Sepakat Dengan Bapak Sindi Sakir Bahwa Karena Beban Muatan Yang Sangat Berat Nah Sehingga Tidak Ada Solusi Yang Lebih Bagus Kecuali Jalan Itu Dicor Betul Karena Menurut Saya Rakyat Akan Melakukan Sebuah Pemborosan Apabila Jalan Itu Selalu Di Aspal Karena Saya Baca Di Tapan Nama Pekerjaan Ini Dibiayai Oleh Pajat Dan Apa Yang Saudara Bayar Asumsi Saya Bahwa Ini Semua Dibiayai Oleh Rakyat Maka Akan Bercuma Apabila Itu Selalu Di Aspal Tidak Disor Betul Dan Saya Terima Terima Kasih Kepada Seluruh Warga Masyarakat Desa Baik Teleng Karang Gengkol Pesambuhan Ciwumi Itu Belum Ada Yang Pernah Minta Kompensasi Baik Ditipati Dengan Degu Tidak Ada Yang Minta Kompensasi Tetapi Apakah Dengan Sebuah Kebijakan Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Yang Saya Sebut Tadi Akan Dibiarkan Begitu Saja Bapak Sehingga Yang Namanya BLH Itu Dalam Aturannya Saya Paham Betul Bahwa Seorang Penambang Harus Ramah Lingkungan Harus Mempedulikan Lingkungan Maka BLH Memberikan Bahwa Boleh Eksplorasi Apabila Sudah Ada Jaminan Reklamasi Belum Terlupa Bapak Aturannya Masih Begitu Nah Jadi Saya Tidak Ingin Menyalahkan Pengusaha Pengusaha Jalan Karena Pasti Sudah Ada Tahapan Yang Dilalui Tetapi Bahwa Karena Kebetulan Ini Ada Empat Kepala Besau Yang Saya Kenal Pasti Tahu Betul Kondisi Jalan Yang Sekarang Dilalui Pertambangan Karena Teman-teman Saya Banyak Dari Saya Cukup Sekian Dulu Apabila Kalimat Saya Tidak Berkenan Di Hati Para Bapak Sekalian Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Bisarnya Bila Udabit Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Dari Pihak Masyarakat Ada Yang Menambahkan Sebelum Saya Lepas Pihak Yang Lai Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Bapak Terima Kasi Kepada Bapak Bapak Anggota Bapak 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 Terima Kepada Semua Tamu Undangan Yang Hadir Pada Sembakan Hari ini Saya Hanya Lengkapi Apa yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Rindang Suroto Bahwa Dalam Situasi Desa Kami Memang Saat Ini Seperti Apa Yang Diderakan Beliau Dan Sedikit Melengkapi Juga Bahwa Sebenarnya Masyarakat Itu Sudah Beberapa Kali Rembukan Dengan Pengusaha Di Mediator Oleh Pemerintah Desa Salah Satu Kesepakatan Yang Sudah Terjadi Adalah Masyarakat Meminta Kepedulian Dari Para Penambang Karena Efek Debu Yang Luar Biasa Masyarakat Hanya Menuntut Sedikit Kepedulian Dari Penambang Yaitu Terkait Masker Untuk Anak-anak Sekolah Itu Sudah Terjadi Kesepakatan 6 Bulat Yang Lalu Sampai Terjadi Insiden Demo Di Masyarakat Kemudian Terjadi Lagi Negoisasi Antara Pengusaha Dengan Warga Dan Alhamdulillah Sampai Sekarang Tidak Ada Realisasi Oleh Karena Itu Kemudian Warga Akhirnya Melaporkan Permasalahan Ini Ke Wakil-wakil Rakyat Yang Ada Di Dewan Perwakilan Rakyat Saya Sangat Kreatif Sekali Terutama Terkait Dengan Efek Yang Dibunkan Di Masyarakat Dan Apa yang Tak Disampaikan Oleh Pak Rindang Suroto Bahwa Masyarakat Mbak Desa Itu Tidak Pernah Untuk Yang Macem-macem Kompensasi Apapun Tidak Pernah Hanya Masker Pun Itu Untuk Anak-anak Sekolah Dan Kebenaran Dari Perwakilan Pengusaha Pak Trisno Juga Menyampaikan Di Balan Desa Kling Pak Lora Saya Sedikit Tercewa Karena Hanya Anak-anak Sekolah Yang Kita Mintai Untuk Dikasih Masker Sudah 6 bulan Ini Belum ada Betul Itu Satu Yang Kemudian Perbaikan Jalan Warga 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 Masyarakat Merasakan Ketiga Hujan Seperti Ini Airnya Mengenang Lumpur Di Mana Mana Perbaikan Secara Maksimal Itu Pun Juga Disepakati Dan Nyatanya Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Karena Situasi Masih Seperti Dulu Oleh karena Itu Tadi Malam Warga Berkumpul Mengadakan Rapat Yang Menghasilkan Sebuah Keputusan Dan Sedikit Saya Bacakan Kemudian Nanti Saya Silahkan Ke Anggota Dewan Untuk Ditindak Lanjuti Yaitu Salah Satunya Adalah Dari Rapat Musawara Forum Warga Berdung Desa Dengan Masyarakat Desa Keleng Kusanggeran Menghasilkan Poin Tiga Poin Sebagai Berikut Pertama Adalah Warga Mohon Agar Jalan Pesanggeran Sampai Dua Untuk Bicor Betul Karena Ini Juga Bukan Hanya Masyarakat Yang Dibutukan Tapi Juga Pengusaha Dari Pertu Juga Mestinya Dengan Akses Jalan Betul Lalu Kita Sangat Semakin Lancar Dan Masyarakat Juga Sedikit Terkurangi Dari Dampak Perjalanan Batu Bolger Yang Kedua Warga Memohon Agar S2P PLTU Pedulilah Terhadap Masyarakat Apa Bentuknya Mestinya Ini Tidak Dijabarkan Hanya Saja Rasa Kebedulian Dari Pihak PLTU Karena Sudah Belasan Tahun Kita Perasakan Namun Alhamdulillah Dari Pihak PLTU S2P Juga Juga Belum Pernah Di Indonesia Kalau Tadi Mas Rito Mengatakan Bahwa Ring 1 Di Karangkan Ring Selarat Kuripat Kenapa Kita Tidak Padahal Kita Yang Merasakan Dampak Dari Proyek Terima Selamat Tahun Kemudian Yang Ketiga Ini Warni Keras Dari Masyarakat Masyarakat Memohon Terutama Ke Pihak Desuk Agar Perjalanan Malunitas Batu Boulder Yang Dari Desa Cimuni Kerejeko Keling Pusanggaran Mulai Dari Besok Untuk Berhenti Karena Dengan Dasar Tidak Konsisten Pengusaha Ketika Terjadi Musawara Sudah Dua Kali Dan Mohon Maaf Pada Kepala Desa Saya Juga Menyayangkan Waktu Itu Mediaturnya Bidah Pemirsa Desa Dan Sudah Terjadi Kesepangatan Disaksikan Oleh Musika Waktu Itu Pak Saya Menyukap Kalau Biasa Termasuk Polsak Juga Adil Dan Juga Adil Waktu Itu Dan Sudah Kesepangatan Kalau Pengusaha Lejani Jajinnya Siap Dengan Resi Hukum Pahal Lepas Itu Dan Masyarakat Saya Menyampaikan Tidak Masyarakat Untuk Pengusaha Konsumensi Kalau Sampai Ini Keteralisasi Konsumensinya Adalah Berhenti Dan Sudah Terjadi Usaha Warga Warga Yang Yang Pada Intinya Karena Pengusaha Tidak Konsumensi Dengan Janjinya Kita Mohon Juga Pemberhentian Lalu Tidak Sermada Dari Cimuni Karena Itu Kesageraan Keling Kiranya Demikan Apa yang Saya Sampaikan Saya Mohon Maaf Bila Ada Kekurangan Dalam Penyampaian Terima kasih Masyarakat Pada Kekurangan Terima kasih Terima kasih Dari Masyarakat Yang Sudah Berlang Dijelaskan Bikin Pekalanya Dan Saya Mungkin Mohon Kepada Ini Yang Perlu Ditahui Orang Kalian Bahwa PNB Kita Undang Tapi Memang Tidak Haji Karena Kekurangan Berkait Dengan Hulu Itu Kan Ada Bidak NSDM Yang Ada Di Bidak PNB Tapi Sesuai SOPK Yang Baru Dan Seperti OPG OPG Yang Baru Itu Kemudian Mantara SDM Karena Menjadi Kewenangan Provinsi Itu Kekurangan Jadi Kepatainya Sembanya Sebagai Perekomendasi Tapi Nyatanya Juga Sering Di Bipat Yang Bipat Yang Bipat Dan Dari PU OPG Dari Anupad Laki Kemudian Kesempatan Selanjutnya Dari Pemerintahan Desa Dari Pemerintahan Desa Dari Pemerintahan Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullah Radun Selamat 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 terima kasih 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 Tech terima kasih per hours terima kasih terima kasih terima kasih Saya juga secara pribadi pengen kita itu merubah image, Pak, yang istilahnya banyak terkabar di luar itu kalau menjadi desa penyanggara tampang itu adalah suatu musibah. Itu memang menjadi salah satu telah kukur kita untuk melakukan pembenahan. Di situ memang saya dengan para kepala desa akhirnya punya keputusan bahwa untuk kekepulian kita antara saya dengan Mas Yudi itu kita memberikan retribusi wa, salah satunya yang diberikan kepada pemerintahan desa. Tapi di luar itu, itu berlaku umum, Pak, baik kita ada konten ataupun tidak ada konten. Di situ juga saya... Ini apa, Mas? Kontribusinya kepada desa apa? Coba dijelaskan. Kamu bilang kontribusinya kepada desa apa? Oh iya. Iya, Pak. Ini lagi saya bertahap, Pak, menjelaskannya. Setelah itu saya juga berkomitmen dengan pihak desa bahwa saya dengan Mas Yudi sepakat apabila terjadi pembangunan untuk kepentingan umum, kita itu siap mencoba, Pak. Nanti, Pak, boleh proses ke desa Ciumuni, Karangenggol, Pelanyian, untuk kemasyarakatnya juga boleh, silahkan. Untuk pembangunan jalan, perbaikan jalan, saya dengan Mas Yudi tidak hanya mencakup jalan kabupaten yang kita lewati, Pak. Apabila ada pengerasan jalan di bang, di mana saja, di desa itu, saya memberikan komitmen yang luas. Yang penting saya tidak rugi, berjalan terlalu dalam, tapi juga masyarakat tidak tergantung, Pak. Dan itu sudah berjalan, Alhamdulillah, kurang lebih dua tahun. Makanya, mohon maaf, untuk nilai saya, jalur folder, insya Allah kondisi, Pak. Karena kita, saya dengan Mas Yudi juga sudah menyiapkan peralatan dan tim untuk memenuhi daripada komitmen-komitmen kita. Jadi itu untuk tim perbaikan jalan juga sudah ada, untuk penyiraman juga sudah ada. Jadi untuk jalur kita, menurut saya, walaupun itu belum maksimal, insya Allah kita masih komitmen. Karena yang saya, waktu itu, 2017 pernah, kumpulan antara para desa Karangengkol, Juni, Pelanjan, Sama, eh, pelanjan tidak diikuti, waktu itu, Peleng, Kesandaraan, waktu itu disaksikan oleh Pak Cama juga, yang sebenarnya, waktu itu, sebet mengarah ke tanda kompensasi. Dan jujur saya, waktu itu yang kurang setujua. Dalam arti begini, betul, pengusaha itu memang ingin mencari untung. Tapi, saya sebagai seorang Muslim, juga ingin mencari resmi yang barakah lah. Dalam arti, walaupun kesil itu berkah lah. Makanya, saya memberikan, eh, apa, pemakaman kepada para desa yang buah luas, yaitu komitmen saya bahwa, atau yang desa minta, sebenarnya malah saya memberikannya lebih. Karena komitmen saya disitu adalah, asal itu untuk pembangunan kebesarana dan kebesarana umum, saya selalu selalu bantu, Pak. Ibarat disitu pasal batu belah adalah 750 ribu, atau 700 ribu, ya, untuk desa, ataupun untuk masyarakat yang memang lagi mau mesjid atau jalan, kita biasanya paling separohnya, Pak. Itu boleh ditanya nanti dengan Pak Kades Ciumi, Pak. Dan disitu memang, disini ada dua, dua sistem lah, atau dua bidang lah, antara jalan siiumi, pelanjan, sama keleng. Itu, dan untuk keleng kan memang ini ada, ada Pak Haji Karnoto, ada Pak Nasli, ada Pak Kinan yang, eh, nama-nama jalannya itu memang lewat keleng. Jadi memang, saya sesuai, Pak, kalau saya secara biaduk siap menghubung-hubung untuk apa yang sudah tertuang di dalam perizinan tersebut. Jadi, dan juga perlu dibahami bahwa apa yang tadi digarisbawahi adalah untuk perbaikan itu, ya, memang kita tidak bisa istilahnya bilang membangun atau membuat itu memang tidak bisa secara maksimal, tapi, hal itu saya alternatifkan, Pak, kepada jalan-jalan yang di luar jalur utama, gitu loh. Jadi, saya juga tidak ingin kompensasi atau perhatian kita hanya kepada masyarakat yang dilewati saja. Tapi juga kepada masyarakat-masyarakat yang di dalam, yang memang notabene punya jalan mungkin lebih jelek, dengan adanya bantuan daripada para pengusaha yang memiliki kualitas material yang saya anggap paling bagus, baik batunya ataupun kropnya, ataupun kalau Mas Yudi adalah punya kreser, dia punya sebritnya, itu bisa menjadikan pembangunan desa yang maksimal. Dan di tahun 2017 kemarin, waktu terjadi perbaikan jalan perubahan pertama, memang saya sempat merasa sangat keberatan. Dan sempat saya mengusulkan kepada pemerintah desa untuk mencoba memanggil, menghadirkan dari pihak DPKAD sama PU. Karena begini Pak, waktu itu saya mau minta izin kepada pemerintah Kabupaten, agar kalau pengusaha ini saat itu diberikan dispensasi untuk pembayaran pajaknya, kita alihkan secara batal langsung ke bagaimana jalan. Karena selama ini kita sudah dari tahun 2015 atau 2014, kita itu setiap armada menyetorkan pajak itu satu hit, itu 30, Pak. 30 ribu kepada DPKAD. Yang waktu itu sebenarnya peraturannya itu adalah satu kubiknya itu 10 ribu, dan satu gang itu dihitung 40, 4 ribu. Eh, 4 kubik, Pak. Karena peraturan itu sudah muncul di Banyu Mas Kewu, yang waktu itu saya tahu itu pajaknya adalah cuma 24, saya memang waktu itu sempat protes, Pak. Karena apa? Karena pajaknya tidak imbang dengan petangga sebuah yang punya neta Naswin yang jauh. Jadi kalau kita bersikup-buka angka yang 40 ribu waktu itu, otomatis itu akan mematikan pengusaha Cilacat, yang jejeran dengan pengusaha Banyu Mas. Akhirnya saya menawar, dan di situ dihitung menjadi 3 kubik, jadinya pajaknya 30 ribu waktu dan ternyata, Pak. Tapi itu adalah untuk batu bulan. Untuk batu boulder, perhitungannya adalah 6 ribu kali 24, Pak. Jadi, tahapan-tahapan tersebut waktu itu sudah saya sampaikan, terakhir saya ketemu dengan Pak Barif, sama Pak Luraci Huni, sama Belanjan, untuk waktu itu saya minta dispensasi. Pak, ini pajaknya jangan dialihkan ke lingkungan lain, Pak. Dan saya minta ini jangan diperolehkan. Biar kita pengusaha yang mengelola, gitu loh. Di situ kita share, kita terbuka sama masyarakat, kita punya material sendiri, kita punya bahan-bahan yang sangat berkualitas, tapi tidak anggaran tersebut mungkin punya spesial aturan, dalam arti, karena ini unsurullah, juga bukan jadi rahasia lagi, namanya proyek, ya seperti apa, Pak, untuk pengerjaannya. Tapi, Alhamdulillah, usulan saya waktu itu belum bisa direspon, Pak. Cuma kita ditambahkan anggaran, Pak Luraci, yang tadinya cuma 750 juta untuk lebang unsuruni, cuma ditambahkan 200 juta, Pak. Yang sekarang diterapkan di Brow Nassel sama cor yang dari Alhamad menuju hanya berapa meter itu. Jadi waktu itu benar-benar saya minta, Pak, kompensasi 3 bulan saja. Saya nggak usah seperti pajik. Tak keuntungan para pengusaha, ayo. Uang itu kita kelola untuk memperbaiki, setidaknya untuk memperbaiki dan untuk merawat jalan agar layak belum dilalui. Nah, mungkin di sini coba saya sampaikan kembali, siapa tahu mungkin itu bisa direspon. Karena menurut saya, kalau mau anggar berapapun, Pak, menurut saya tidak percaya. kalau diproyekkan ya sama dengan kualitas ya. Seperti itu, Pak. Tapi kita punya hak. Karena waktu menentukan tajak itu juga, saya sempat bertanya kepada BPKD, mohon maaf untuk pajik tambang, ini larinya kemana? Waktu itu sebenarnya, sayangnya waktu itu saya nggak merekam, Pak. Bilangnya itu akan kembali lagi kepada tambang, Pak. Tapi setelah saya ketemu kemarin dengan Bapak Farid, waktu itu yang menjelaskan sih perempuan, saya lupa itu. Pas ketemu dengan Bapak Farid, memang ternyata aliran bajik yang ditarik dari tambang itu dijadikan salah satu sumber pendapatan daerahan. yang alokasinya, saya juga sangat iri dengan Nusawiru, Pak. Karena sumber tambang yang nggak ada, tapi pembangunannya untuk jalan luar biasa, untuk wilayah timur. Nah, itu kan saya jadi merasa, saya jadi nggak ikhlas, Pak, membayar pajiknya. Karena kita sudah membayar pajik, tapi juga saya hubungan dengan masyarakat harus saya pertarungan. Kalau saya hanya mempertahankan aturan bahwa kita sudah bayar pajik, mungkin bisa saja. Tapi muka saya mau tahu gimana sama saudara-saudara saya lingkungan situ. Jadi, makanya saya minta perhatian juga kepada pimpinan Dewan, mohonlah, kita kawal, ini kan untuk kepentingan umum. Kita juga, saya rasa masyarakat juga benar, bilang sudah mengerti, saya juga dulu, sudah pernah komunikasi dengan Karang Taruna Keleng, memang itu terbaru. kami, ya kebetulan, saya dengan Mas Yudi, dan kenapa, akhirnya, yang dulu saya coba program itu, biar jalur itu lewat selatan, Pak Ciman itu memang sendiri lewat timur. Tidak mau mengikuti apa yang menjadi kesepakatan saya. Jadi, ya, saya juga itu terhak, ya Pak, kalau masing-masing, ya silahkan. Saya juga tidak bisa memasakkan, tapi kalau untuk yang jalur ke selatan boleh ditanyakan kepada lingkungan, kepada masyarakat, ataupun kepada kepala desa sebagai mediator, karena menurut saya, kepala desa adalah mediator antara pengusaha ataupun masyarakat. Karena, saya juga masyarakat, masyarakat, ya masyarakat juga. Jadi, posisi untuk kepala desa memang yang datang sangat-sangat cekosulit. Antara melani pengusaha yang notabene sebagai masyarakat yang bisa memajukan dikasih itu juga, karena tidak dikumpulkan, Pak. Untuk wilayah Cimuni, tambang, adanya tambang wilayah Cimuni, itu sangat-sangat banyak menyerahkan agar kerja. Terutama untuk kebutuhan material batu belan, Pak. Kalau untuk batu belan, saya tidak memungkiri, itu memang alirannya untuk uangnya itu sangat-sangat panjang, Pak. Mulai dari tukang muat, karena sekarang kan rata-rata dam terkang. Pak, boleh lihat kalau dari Karangkandri itu ke utara, di setiap pertigaan setelah masuk desa Tenggian, punya pos kantong-kantong tarah kulimuat, Pak, di sana. Itu salah satu berkah yang tidak bisa dipendiri, tapi memang untuk yang tidak bersinggungan langsung, mungkin tidak begitu merasakan. Makanya komitmen saya dengan Mas Uji waktu itu, ya, kita coba masuk kepada pembangunan desa. Yang jujur, sasalan saya di 2018, kita pingin dengan adanya anggaran-anggaran desa. Itu, marilah, kita kelelahan bersama. Kita kelelahan bersama antara pengusaha tambang di wilayah tersebut dengan pemerintahan desa untuk bisa melakukan pembangunan infrastruktur desa secara maksimal, Pak. Jadi, saya juga mohon izin juga kepada Ketua Dewan untuk bisa sedikit menspesialisasikan juga untuk nanti kepakaian anggaran-anggaran dari desa penganggahan tambang agar bisa berkoordinasi dengan para pemilik tambang untuk bangun bareng, Pak. Masyarakat di situ juga sudah pada pinter dalam-dalam-dalam. Kita punya kualitas material yang sangat-sangat super untuk krok berdua, Pak. Untuk wilayah jauh ini kualitasnya sama-sangat dengan batu bulah. Bukannya dengan krok-krok yang catakan yang diberikan, Pak. Karena memang itu adalah pecahan-pecahan kecil daripada batu bulah. Jadi kualitasnya sangat bagus untuk pembangunan jalan untuk pengerasan. Jadi itu mungkin beberapa yang perlu saya sampaikan mungkin mohon maaf agak keluar sedikit karena memang jalur saya ciumi pelanjang kuripan. Tapi untuk berdua, tapi untuk batu bulah memang ya kita kemana saja karena itu kan customer ya, Pak. Yang datang. Dan satu hal lagi, Pak. Nunjewu waktu itu memang saya yang paling keras menentang adanya investor masuk wilayah tambang, Pak. Dalam arti menambang. Kalau investor sudah hubungannya dengan para penambang, silakan menurut saya. Tapi tolong untuk para penambang juga bertanggung jawablah sama masyarakat. Jangan masyarakat dipinggungkan dengan tambang itu menjual batu hanya di atas dan truk. Saya enggak tahu truknya siapa itu yang lewat. Mungkin orang Cilacat, mungkin orang Jakarta. Karena bahasa itu juga dulu muncul. Dan saya harapkan jadi walaupun saya penambang, saya juga tidak membelani penambang lah. Dan saya juga tidak membelani masyarakat sepenuhnya dalam arti kalau kita bisa mengawal bareng-bareng Cilacat itu sangat potensiwa untuk bisa melakukan pembangunan. Jadi saya harap juga untuk para apa keadawan ataupun anggotanya ya mungkin kita kawal bareng bagaimana agar semuanya ini bisa berjalan lancar karena bagaimanapun kita tidak bisa memungkinkan dengan kakasitas S2P di sini juga sangat-sangat menguntungkan karena kita memang menipat semuanya berasa karena tujuannya pembangunan ini kan juga untuk itu biar kita itu lancar ketika matilah kan seperti itu saya rasa masyarakat sangat menyadari dan pengusaha juga menyadari mungkin itu yang sedikit saya sampaikan sebelumnya saya mohon maaf kalau semua kita apabila perkataan saya ada yang menyipu yang sebetulnya saya mohon maaf terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dari Mas Ari ya sedikit tadi saya mendengar jadi ada permohonan memang kalau yang untuk pajak kok diharikan untuk menurut semua itu jelas menyalai aturan dan siapapun kalau ditanya saya kira akan jawabnya sama gak bisa pasti harus masuk ke dalam item pajak dulu tidak boleh artinya saya gak bayar pajak tapi saya bangun jalan nanti kan tidak terkendali nanti pengendalinya biar pemerintah yang kan cukup dengan pemerintah kabupaten bayar pajak nah terus dengan pemerintah desa itu bangun jalan saya sekarang nanya juga dari desa penggatanya beliau gimana siwuni sama oh pelajar gak jadi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bimbingan yang saya hormati kepada hadirin semuanya yang saya hormati sebelumnya kami kenalkan dari pesat siwuni yang pertama kami terima kasih sekali adanya untuk bersama permasalahan ini yang saya harapkan dari awal tapi ini sudah masih jadi bubur karena apa adanya proyek partai bubuk berjalan desa dari pengusaha-pengusaha yang bubur dikuburkan dulu sekarang tidak tahu-tahu sudah berjalan nah ini kita tidak mengudah-medah tidak adanya itu tapi permasalahan ini mari kita sama-sama kita selesaikan tapi yang pertama adanya dari permintaan warga itu tidak apa macam-macam lah intinya pengusaha jalan masyarakat nyaman yang diminta seperti itu tapi kami mohon kepada teman-teman seperti itu dan sebagainya ini mohonlah dari pendengaran warga kamu mungkin dari Jumun yang lain sama-sama katanya 2017 pagi kabar sepul ini sampai tahun ini belum ada informasinya itu sudah dipendur-pendurkan oleh Dewan bukannya itu yang di apa suara yang tidak itu secara langsung ya jadi ya jadi kami bawa kepada pengusaha intinya ya marilah sama-sama adanya untuk melestarikan desa kami yang intinya sebuah adanya proyek ini yang dirasakan adanya berhubungan lukun nah kami tidak menunggu kata apalah ya mari kita sama-sama untuk memperbaiki adanya jalan utama yang kami sebagai pengusaha kalau ada intinya proyek yang besar-besar yang kaya lah kepala desa semuanya suku-sukur dengan akun KBG dan masyarakat dikumpulkan yang terlewati Pak Azes itu poin saja karena ini tidak ada pemerintahuan sebenar-benar sebentar 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 oh iya saya bisa jawabannya itu saja ada tradukusi untuk desa kami berapa Pak? itu satu bulan sejak ditentukan Musawak oh itu 250 Pak tapi ribu satu bulan satu bulan dan batu dua ribu tapi ada pengusaha yang tidak menangati perjanjian itu Pak ini memang yang jadi depan sampai saya memberikan segura dan sebagainya kadangkala itu tidak menangati apabila aturan atau kesepakatan jadi kami mohonlah kepada pengusaha yang ada yang sudah disepakati diberkau oleh Borset Pak Zaman pada tahun 2015 kalau tidak salah itu diberkau oleh desa kami Pak itu mengumumkan adanya pengusaha dengan masyarakat pemerintah setempat samatan itu memang sudah disepakati untuk rezeki yang ada masuk ke desa untuk PAD desa itu cuma 750 ribu dengan batu berit perbilan tapi setelah itu batu yang berit sudah saya pasang untuk makan gam sepanjang satu kilo itu sudah selesai sampai sekarang tidak apa ikliannya membutuhkan seorang lagi Pak kami yang mohon kepada pengusaha yang intinya kesepakatan kesepakatan yang mohon ditindaklanjuti atau ditangati bersama mungkin itu yang kami sampaikan tidak itu berbicara Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak ada secara netol tapi singkat itu poin saja apa yang kontribusinya itu tadi batu dua hari itu berarti kalau dirupiahkan berapa dua juta satu dua setengah berarti dua juta dua ratus enam puluh ya sampai kesnya dua puluh sudah dua tahun sudah salahnya Pak terima kasih terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian beliau Bapak Arief memang itu menyampaikan Kelihatannya kalau desa itu minta kompensasi uang itu menurut beliau itu kurang tepat Masalahnya karena berbentuk uang itu bisa jadi menjadi fitnah dan sebagainya Jadi beliau menyarankan disamping memang bisa membantu kepada pemerintah desa kepada masyarakat Dia juga ingin bersedekah atau beramal Memang betul beliau membantu berapapun yang diminta oleh pemerintahan desa khususnya Kalimikol Itu memang saya pernah menyinta untuk perbaikan jalan kumpung ya Pak Waktu itu memang hampir 20 trik ya Pak Tapi memang berbentuk lap Kemudian jalan PU yang dari depan kantor Balai Desa Karnengkol sampai perbatasan pelanjan Juga waktu itu juga risah saya tidak kurang dari 15 trik jika kami dikandung Namun demikian memang kami tidak setiap artinya bulan Karena sekali saya wajah ketika jalan tidak parah, tidak setiap lewat itu kami berbentuk Kemudian juga kami memungut restribusi kepada para pengusaha Yaitu kami masuk ke APBJ dan kami perjalanan itu 750 per bulan Memang sama seperti tadi Pak Pak Jumi Jadi ada yang menepati, ada yang apa memang belum ada Ternyata sampai sekalipun ada yang belum benar Padahal ini sudah perjalanan tahu Tapi namun demikian itu adalah jadwal satu kesepakatan Nanti akan kita takut Seperti apa realisasinya, menepati atau tidak Nanti itu iya Jadwal bertanggung jawaban, kami harus bisa dikecekan Kemudian terkait dengan adanya kerusakan jalur tersebut Memang saya mohonlah Nantinya kami akan bisa mengalahkan siapa siapa Cuma kami, taunya kami masyarakat yang paling bawah Kepala desa adalah untuk menjadi ujung tombak di masyarakat Yang bersesua langsung Jadi menjadi bahan fitnah kunjingnya Kalau bisa adil, kami tidak bisa tidur Pak Kalau malam boleh dibilang seperti itu Karena pembaca WA, WA ini dari masyarakat sekarang tidak luar biasa Jadi kami tidak dirujat langsung di depan mata Tapi lewat Facebook, WA itu Dibilang kami tijurninya Tidak memiliki masyarakat dan sebagainya Dan kemungkinan saya sudah dibuka dengan sebuah apa Itu yang hanya kami tidak bisa berbicara Tidak bisa bergerak Padahal boleh ditanya Ini senopong saya Apa yang pernah dibuka Sekarang masyarakat tidak ada kembali juga Saya tidak mengharapkan Saya hanya mengharapkan Apa itu Jalur pantura Katakanlah kejamraan Keleng Karena menikuti ini Bahkan sampai belakang Itu bisa diri di beton Masyarakat pun hanya berharap seperti itu Ya sebelum itu direalisasikan Karena ini juga sifatnya sudah berjalan Kami hanya minta dirawat Ketika jalan itu bergelombang Sudah banyak bucak-bcak air di sana Itu sudah diratakan dengan batu split Itu agar ketika hujan itu tidak menggong Atau banyak hubungan-hubungan Dan aku banyak-banyak Banyak jatuh dan Apanya pulang Anak baju itu Sering terkopo-kopo dengan air tegur Kemudian kalau musim terang Itu juga saya mohon untuk Dikiran minimanya dua kali sehari lah Kalau bisa tiga kali sehari Karena apa? Itu kalau apa itu Di rumah-rumah hubungan jalan tersebut Itu kalau siang itu Jepung sudah tidak patut Sekarang di meja medis tersebut Pagi di terbek Sore juga Numpuk Nah itu kan yang kelihatan Kalau yang tidak kelihatan Sampai-sampai terhirup dan sebagainya Akan menjadi Penyakit atau Sakit-sakitan Untuk itu kami Kepada Semua pihak Untuk bisa saling mendukung Untuk menciptakan Pembangunan yang ada di Jalur Panturan Untuk segera Kalau bisa itu 2018 Bisa direalisasikan Untuk di Bahkan Kalau Kami melihat Ada yang itu bocoran Jalur Panturan itu Hanya di angkat lima Nanti kita Setengah miliar Saya yakin tidak akan Selesai Paling-paling Untuk berapa meter ada Nanti kelanjutannya itu Akan Apa Yang lain-ganya lainnya Misalkan Dari kelan sudah Terus tinggal Karena Dikau Dibilang Karena Berarti Tadanya kurang Kecut Yang lain Sudah dibawa Kekarang Dulu Sudah Dibatah yang saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya sudah Mengikuti sedikit Gambaran Ketua komunikasi Yang dibangun Antara pengusaha Dengan pemerintah Besa Jadi saya juga Perlu sampaikan Pak Bahwa Untuk para pengusaha Itu fokus saja Kalau memasuk Kompensasi Dan itu tidak Menyalahaturan Pak Kalau dilenggan Dimasukkan ke APBG Itu tidak salah Itu bisa Mengusumbangan Dari pihak lain saja Boleh Asal tertuang Dalam UBTS Untuk menghindari Yang namanya Pengutan biar Dan Makanya Kepada pengusaha Saya harapkan Fokus di jalur Yang dilalui saja Kalau itu jalan desa Dengan desa Kalau itu jalan Kaupaten Dengan kaupaten Seperti itu Jadi tidak Lheban-leban Seperti itu loh Terus Kepada PU UBTS Saya juga Berharap Kalau ada penghasilan Pajak Yang masuk Dari manapun Termasuk dari Perentapan Niagaan Batu Penambangan Batu ini Dengan juga Harus bisa Membuat prioritas Ini yang terdampak Paling banyak Itu di Kesubian Ya optimalkan Gedananya di wilayah Kedamatan Kesubian Misalnya itu Seperti itu Tadi kan masukkan Dari Bacari Bowo Duit pajak Menyong Bayangkan Pemerintah Kalau Kutule Pusaha umum Misalnya Seperti itu Itu juga Ini Perhatian juga Untuk Dinas PUPL Nanti mohon Jadi jalur Itu dikroyok Maksudnya dikroyok Men apik Pengusaha Melakukan apa Pemerintah desa Melakukan apa Pemerintah kabupaten Melakukan apa Seperti itu Biar masyarakat Itu bisa seneng Karena masyarakat Selama ini kan Ngenes Orang Apa Dilem Mungkin kalau Masyarakat yang Ikut terlibat Dalam pertanian Itu seneng Tapi kalau Yang enggak Seneng Mereka punya Yang sama Mungkin Pak Sekretaris Komisi C Ini mau Menyampaikan Sebelum ini Oke Ada tambahan Terkait dengan Pembangunan Yang Dilaksanakan Oleh APBG Yang dilaksanakan Oleh Kondak Keluar Itu Saya mohon Untuk Betul-betul Di pantai Bapak Yang Bapak Ini Karena Ini Di sana Di tempat Saya Itu ada Pembangunan Yang Katana Belum BW Bapak 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 Kebetulan Itu Di Tempat Keluar Masjid Pempercayaan Bapak 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 Abdal Bapak 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 Pada saat ini saya mendaratkan untuk menjelaskan Jadi saya akan menjelaskan untuk menjelaskan kecepatan di luar sana. Oke, kita akan menjelaskan. Padahal saya sudah melaporkan 64.000 kakak Obo. Tidak ada apa yang ditangkap? Pak Ipa, sahabat itu? Oh, PT. 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 tapi dibawa lagi, dibawa lagi, tapi dibutuh pulang, dibutuh mobil, sekarang tidak saya mohon bapak, kalau nanti berang-anggung itu ya pak, sudah, oke itu untuk jalan itu, ya pak, sedangkan pemerintah desa itu pemerintah desa itu ketika saya membawa pitaran, nanti diausukan sebagainya insya Allah enggak pak, itu lalu jadi laporan, tapi di lain hal yang kita fokus ke masalah akibat dari pertambangan dulu ya, gitu ya, sudah selesai pak, kita ntar enggak selesai-selesai ini, langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja, karena ini biar fokus ini laporan kita adalah laporan jalan laporan mengenai tentang keruknya sungai, terus polusi udara yang perlu saya tanyakan satu hal terhadap dinas perhubungan wajah, sebenarnya diperbolehkan enggak bahwa jalan yang kapasitasnya 4 ton dilalui 8 misalkan 12 ton ini kayak gitu aja kalau tidak diperbolehkan kewajiban yang dinas perhubungan ini harus memperhentikan atau seperti apa ini yang untuk kita sikapi bersama itu yang yang kedua, yang selanjutnya kalau ada pertambangan yang saat ini lagi dibicarakan kita pernahkah dinas perhubungan ini diajak perembukan mengenai dampak lalu lintas yang ditinggulkan oleh pertambangan ini pernah enggak diajak bicara bahkan ada izinnya enggak begitu karena apapun alasannya pertambangan ini akan menimbulkan dampak di masyarakat mengenai tentang lalu lintas yang ada di sekitar pertambangan itu sendiri itu yang pertama untuk dinas perhubungan yang kedua saya mau menanyakan tentang di di BLH di BLH ini boleh dikatakan saya menanyakan bahwa pengusaha yang ada di pertambangan yang pengusaha pertambangan ini apakah sudah sesuai dengan aturan BLH atau belum ini yang butuh kita sangkan bersama supaya ini tidak menjadi tumpang tinggi permasalahan di kemudian hari sehingga masyarakat ini menjadi timbul keresahan yang ada saat ini contoh misalkan naik ini dampak dampak lemahnya dinas perhubungan karena kapasitas jalan ini adalah 4 ton dilalui boleh dikatakan 12 ton tidak pernah diberhentikan sehingga bahwa jalan ini menimbulkan kerusakan yang dirugikan siapa? masyarakat ini yang butuh kita solusi bersama nah dinas perhubungan dinas BLH juga sama tadi yang didampak politikan dampak dari pertambangan ini termasuk kayak pulusi gitu kan termasuk boleh dikatakan ano pendangkalan sungai karena dampak dari ini apakah ini sudah sesuai atau belum? terus itu yang boleh dikatakan kedua PU PU ini dirugikan atau tidak? kalau baru dibangun boleh dikatakan jalan ini hancur karena tidak sesuai dengan kapasitas tonase pendaraan yang saat ini dilalui oleh apa? penambang ini yang butuh kita dicarakan bersama kalau boleh dikatakan tadi perlu besar ini tapi ujungnya adalah kerusakan jalan ini yang harus kita selesaikan bersama tapi kalau tidak boleh dikatakan perapat ini sampai jam 5 ini tidak akan bisa berhasil nah maksud saya monggo pareng-pareng saya juga boleh dikatakan saya matur terhadap dinas perhubungan apakah pernah diajak bicara mengenai tentang bahkan izin butuh izin atau tidak ini dampak dari lalin yang ada di sekitar yang boleh dikatakan di Jakarta saja saat ini boleh datang geser pasar tanah abang ini wajib hukumnya lapor terhadap disuk apalagi ini perjalanan adalah yang berjampak terhadap orang lainnya monggo saya butuh jawaban ntar baru kita bagaimana untuk bisa diselesaikan kita bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jadi sebetulnya apa yang di tanyakan bapak tadi sudah saya jelaskan sebetulnya yang pertama begini bapak jadi memang untuk penambang atau pengusaha tambang sebelum ada kegiatan itu mengajukan izin kalau besar itu izinnya amdal di dalam amdal sebagian ada lalu lintasnya gitu artinya kegiatan berlalu lintasnya tadi sudah saya sampaikan bahwa karena tambang tambang yang ada di sana menggunakan UKL UPR ya Pak UKL UPR di dalam tim teknis amdal itu termasuk di dalamnya adalah dinas berhubungan ada lingkungan hidup ada Satpol PP ada KADES wilayah setempat itu masuk di dalam tadi sudah saya jelaskan bahwa untuk kegiatan di dalam rekomendasi kami untuk mereka beroperasi baik terhadap angkutannya ini sudah jelas bahwa di bidang lalu lintas atau di angkutan mobilitas angkutannya ini disampaikan bahwa menggunakan kendaraan raih jalan kemudian daya angkutnya disesuaikan dengan kelas jalan apabila kelas jalannya adalah jalan kabupaten maksimal 8 ton JPI jantinya jantung thank you jantung yang nama kong jantung wove berat apa istilahnya muatannya sehingga kalau berat kendaraan untuk apa untuk untuk dan berat kecil itu satu koma sekian kilogram ditambah orangnya misalkan dua itu loh itu antara 300 kilogram dua itu di kedatik anu kendaraan itu ada sehingga kurang lebih empat setengah ton untuk angkutannya maksudnya untuk itu yang saya sampaikan dan direkomendasikan mesti ada itu nah terkait dengan tadi kalau misalkan diajak rembukan ya rembukan otomatis dong wong itu tim kok itu dan ini rekomendasi ini oleh BLH yang diberikan kepada pemusahaan artinya kalau ada kesalahan seperti itu terus kemudian juga di UKL-UPL atau di Amdel itu kewajiban pengawasan pengawasan kita laksanakan di lapangan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kami kalau melaksakan pengawasan pengawasan di lapangan kepegang satu misalkan bah sebelum petugas pergi atau keluar karena itu nggak ada yang jalan lagi apakah saya harus langsung ke sana ketambangnya ini nyalai aturan gitu loh kita nyalai aturan kan otomatis kalau kalau langsung ke sana kenapa tidak jalan kendaraan tidak jalan maka dioperasi aneh itu loh kalau yang dioperasi yang lagi jalan bener nggak sesuai penangkutannya tata cara penangkutannya kemudian tonasinya gitu loh ini yang yang terjadi jadi ini juga saya sering mengadakan operasi di sana nah begitu kena satu atau dua sudah kontak-kontakan si supir ada operasi nggak usah jalan dulu ini sudah biasa nah oleh karena itu kalau diajak dengan merembukan apa yang tadi disampaikan oleh masyarakat dalam rangka menghentikan operasional itu kita tidak kita tidak minta ya kak ya bapak lalu kita minta tetapi kalau di dalam perizinan jelas kita terlibat di sana nah makanya tadi saya sampaikan kepada para pengundara buka dokumennya apa yang ada dari rekomendasi dari perhubungan apa rekomendasi dari misalkan apa pertambangan apa rekomendasi dari ini ada semua apa sehingga kalau misalkan tadi saya sudah sampaikan bahwa di awal kalau untuk menghentikan kendaraan ini harus butuh barang dulu termasuk pengusahannya itu loh kalau ini kan berarti nanti nanti ada kesepakatan saya melihatnya dokumen itu mau dilaksanakan apa tidak karena disitu sudah sudah jelas kalau misalkan dilaksanakan sesuai dokumen berarti sudah ada pelanggaran tapi kalau ada pelanggaran menyalai dokumen kita makanya ada pengawasan tadi saya pengawasan di lapangan pengawasan di lapangan terjadinya semacam itu apakah kita petugas harus menguang di jalan seberapa satu hari satu malam berusaha tidak mungkin Pak kita pindah tugasan lain itu loh ini saja barangkali yang terkait dengan perhubungan demikian terima kasih jadi maksud saya Bapak jelas bahwa disitu ada aturan-aturan lain yang notabene bahwa di dinas perhubungan ini ada Amdal ini adalah dari yang dari kebungan itu kan pemikiran saya bahwa disitu ada pasal kalau ada perusahaan jalan ini bagian dari boleh didatakan pengusaha ikut jadi di rekomendasi disebutkan apabila di jalur tadi di jalur jalur perlintasan dari titik awal sampai dengan akhir akhir perjalanan ini apabila ada benderaan wajib memelihara jalan ini artinya perbaikan bukan membangun Pak memperbaiki jalan yang jadi intinya jelas ya mungkin baik dari penambang maupun masyarakat bahwa disitu boleh dikatakan diterangkan bahwa pengusaha ini kewajiban untuk memperbaiki tinggal kita dikoordinasikan diantara pengusaha dengan pemerintah setempat menggung yang lain mungkin dari dinas Belha mungkin terima kasih Pak Sekretaris, Pak Kofin mungkin menambahkan lagi apa yang sudah kami sampaikan yang terkait dengan kewajiban yang ada di izin lingkungan terkait penambangan jadi izin lingkungan diberikan rekomendasi oleh dinas instansi terkait dari desa dari kecamatan dari perhubungan dari tata ruang intinya 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 diantaranya biasanya dari camatan dari desa ini terkait dengan pengelolaan tenaga kerja prioritas itu selalu ada muncul kerusakan jalan selalu muncul itu jadi kewajiban kewajiban memperbaiki kerusakan jalan sesuai proporsional itu pasti ada itu rekomendasi itu terus kelaikan kendaraan terus tonase itu pasti ada terus kemudian terkait dengan terkait dengan reklamasi itu pasti ada cuma reklamasi sekarang kan dipegang sama provinsi itu ada di mereklamasi tapi provinsi sekarang yang pegang kalau dulu ada jamreknya kita diacat tapi untuk 2017 ke sini sudah belum nampak dari provinsi datang ke Jeladap tapi intinya penambangan dilakukan secara bertahap terus reklamasi gitu enggak keseluruhan dibuka baru reklamasi enggak bertahap bukanya itu itu pasti ada di dokumen izin lingkungan terus kemudian terkait dengan ee sedimentasi di sungai pasti disitu muncul dibuat ee apa semacam kolam jadi pasti kalau penambangan pasti kan lumpur itu kan lumpur ee kadang-kadang kalau enggak apa itu bisa ke apa ke jalan berbahaya nah itu sebelum ee apa meluap ya run of air dan lumpur itu kan masih masuk seperti di hold gym masuk ke dalam kolam kubangan itu jadi ee kalau itu dipenuhi pasti ya air yang keluar sudah lumayan lah enggak teruh enggak mengedap di situ enggak ke sungai jadinya terus kemudian ee debu kebisingan itu harus dipantau air limba juga harus dipantaui setiap setengah tahun sekali laporan juga enggak nah ini mungkin saya mengingatkan pada pengusaha ini memang harus ada laporan pak sehingga kami bisa tahu kekurangan daripada pengelolaannya ini tidak tanya pengusaha lupa laporan wajiban setengah tahun sekali di lingkungan pak terkait dengan apa yang sudah dilakukan pengelolaan tadi ini ini kelihatannya banyak yang lupa ini sehingga kami ya tidak bisa mencermati apa sudah produksi atau belum saya kira sebetulnya aturan sudah jelas ya tinggal nanti eksekusi nya saya kira itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terakhir ke yang terakhir ke usernya yaitu S2B user dari batunya eh usernya kan di dengan ya nah tadi kan ada penyampaian bahwa harapan dari semua pihak baik dari pihak masyarakat dari pihak SKPD itu pajangan diminta untuk memperluas area kepentingan kepentingan perusahaan itu kan namanya CSR korporat sosial responsibiliti nah CSR itu kan bisa bentuknya dalam pembangunan infrastruktur monggo tanggapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ketua Dewan Sidang dan Sekretaris Komisi B dan bapak sekalian yang kami amati untuk masalah CSR memang S2B Pak selama ini kita fokus pada empat pilar CSR pendidikan kesehatan ekonomi dan hitungan Pak nah memang untuk saat ini untuk 2018 ini memang kita masih fokus di tiga desa penyanggapan yaitu Karangkandri Selarang dan Menganti jadi untuk sampai desa lainnya untuk prioritas 2018 ini ini kami belum bisa sampaikan secara langsung tapi nanti yang nanti kami sampai itu yang bisa kami sampaikan Mungkin ini Pak Karangkandri Selarang dan Menganti itu kan memang area yang terpapal oleh kegiatan dari operasionalnya S2B itu ya oke lah it's okay cuma yang jadi problem ini kan kegiatan produksi kan ada penambangan itu karena ada permintaan dari pihak ini dengan seperti itu nah jadi kami mohon ya itu tadi perluasan area kepedulian dalam terhadap titik itu tolong di perluas dan ini menjadi skala prioritas kalau menurut saya karena apa dan selamat datang Pak Kedua Dewan Pak Kaswan yang akan sekelah bergabung izin saya lanjutnya lagi Pak Kedua ya karena memang kalau kita yang meng-cover ini kan hanya meng-cover di wilayah operasional yang di dengar nanti daerah yang lain itu akan menjadi timpang jadikan tadi kalau penyampaian dari masyarakat ada penambangan batu kalau jadikan butuh batu gitu loh Pak selain memang karena dari permintaan masyarakat secara umum juga mohon ketanggapannya jadi Pak Kedua Dewan Kedua Dewan untuk kontrak pembangunan kebutuhan batu ini di dalam kontrak yang dilakukan oleh kontraktor kami memang sudah ada dari pihak kontraktor itu ke para pemasoknya Pak untuk melakukan CSR Pak di situ Pak itu yang saya saya ketahui Pak jadi memang para pemasok batu golden itu yang diberi pengenangan untuk melakukan CSR juga Pak berarti jadinya tidak tidak langsung berhubungan dengan pelakon usaha ini ya tidak Pak tidak Pak ada nah keantaranya namanya siapa PT apa? PT Tianjin Pak Tianjin China Construction Communication Engineering Indonesia Pak atau dikenal dengan Tianjin Pak oke ya terima kasih berarti hanya end user saja ya berarti yang perkewajiban itu PT Tianjin itu ya betul Pak oke ya bilang oke urus-urusin tiga desa itu nanti yang masalah dari sumbernya PT Tianjin seperti itu oke nanti akan juga kami adikkan gitu mungkin yang terakhir coba Mas Wahyu dari BU Mas tentang saran tadi agar ada prioritas di wilayah yang terdampak langsung oleh penambangan batu di wilayah di wilayah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas waktu yang dibuat di wilayah kita jadi mohon maaf pelambat karena masih ada evaluasi untuk kegiatan yang maupun jalan maupun yang sudah berjalan jadi kita mendengar bahwa masalahnya tetap satu yang jalan ya infrastruktur jalan tapi juga saya setuju dengan yang kita ketahui bahwa kelas jalan kita itu BKC 6 sampai 18 jadi saya juga sering memang melihat dengan mengadakan operasi karena kita ketahui tangan jalan jalan di managa tangan jalan ketelah itu penampuan kita bau maksimal di atas kalau sudah di atas silahkan berjalan jalan kita mengetahui bahwa saya juga pernah keliling ya lihat Pak saya lagi berhubungan ini mengadakan hilang tetapi kan setelah setelah penelenggit begitu cepat itu kalau ada bilangan malah di belakang-belakang berhubungan pasti kalau ada bilangan saya juga merasakan itu kesempatan dalam operasi kalau biasanya kalau berhubungan berjalan dengan lantas itu jadi jalan ke atas silahkan di tindaklanjuti dengan tindakan-tindakan saya setuju dan juga bahwa kita hanya pemeliharaan emak bagi bayi bagi juga cocok itu karena pembangunan begitu mahal saya bagi juga serik juga kita berkoordinasi dengan dari IPT ini karena memohon suhu kondisi jalan kalau yang sudah berlutang lebih banyak apalah kita koordinasi dengan IPT untuk di layak hanya sebatas penanganan penelenggaraan jadi untuk menjaga kondisi jalan tetap bisa berlalu kita paling pelayanan minimal dengan kecepatan 20 km asal bisa dilalu dengan 22 km kita sudah membutuhkan setanggara pelayanan minimal kepada masyarakat yang bisa menggunakan jalan-jalan tersebut bisa dilalu itu itu kita ingat jalan-jalan tersebut itu cuma 6-8 men dan saya selalu kita taat dengan abuan-abuan itu supaya nanti infrastruktur bisa menjaga dengan baik terima kasih itu sebuahnya yang itu malam-abuan itu secara umum secara umum operasi ya jelas tapi kalau mengecap silahkan lihat nota pengiriman kalau ada yang dibawa 9 ton jaminannya pokoknya silahkan jalan jangan kemudian operasi untuk patokan nota pengiriman itu untuk patokan tidak ada silahkan tanya pengusaha ada nggak pengiriman dibawah 9 ton itu nggak ada itu super jelas masakan tahu semua kayak gitu jadi makanya kita minta agak paling tidak keputusan jangka pendeklah terkait dengan ultimatum warga tadi itu terkait dengan kemudian dengan dinas LBH terkait banjir ini cerita nyata di keleng itu tahun 2007 jembatan kali pelang itu jembatan desa kami terbentar itu sebenarnya ngedalaman 4 meter jembatannya jembatannya sampai nubuh ke bawah arus lumpur dan waktu itu batu ya pengguna itu hatim artinya saya ngomong eh berarti tidak pernah nanti lapangan malah BLH itu tidak pernah nanti lapangan nanti gecek wilau yang pendakalan sungai kami itu luar biasa antara tanggul jalan dengan sungai sekarang setengah meter yang lima meter itu dari lumpur hasil dari kerutan ngupas batu itu dan kalau sesuai dengan ambel bahwa disitu akan dibikin kolam kemudian lumpur dimasukkan disitu bohong besar tidak ada hanya batah pengusaha kalau memang sudah terjadi tidak ada bos yang dilaksanakan suatu aturan dari ambel itu tidak ada silahkan dijak di lapangan terus kemudian terkait saya tanya ke Pak Lurah karang jengkol saya mau pelajar pengusaha mana yang ngomongin Pak kita ingin tahu lah pengusaha yang mana yang selama ini sudah mengingkari janji dengan masyarakat kita pertegas Pak dua kali kita mengusaha dengan masyarakat dengan pengusaha terjadi kesemangatan perbaikan calon penyiraman termasuk mas keuntungan anak-anak sekolah ini bukan masyarakat Pak SGOP terkait dampak debu yang ditibukkan dalam lintas itu kita sederhana minta masker untuk anak-anak sekolah akal bulan sampai sekarang tidak ada dan itu sudah terjadi 6 bulan yang lalu kesepakatan itu pasti nanti di jawab itu diserahkan karena masing-masing dari satu kemudian tapi saya masih ingat waktu itu jawabannya Pak Lurah pengusahaan ngontrol sendiri ke sekolahan mendata anak-anak sekolah yang lewat jalan yang dilanjutkan ini kan jawaban kayak gitu dan saya juga nanya kebetulan ada penambang yang dari jalan rubahnya masih lewat ke lain ada restribusi seperti yang di saat berikan mas Bungo kepada Karang Jengko dan Pak Yerapak kalau perbaikan jalan sudah maksimal dari arah penyanyi penyanyi Pak Maswin terakui sudah maksimal bahkan penyirapan satu kali satu hari itu bisa mengandalkan dan Pak Maswin saya kira konsumen terus terkait restribusi bagi penyanyi perusahaan yang lewat jalur Jini Pesakiran itu ke desa keleng itu seratus ribu perbulan seratus ribu perbulan itu saja tidak kami terima tidak pernah kami nanti nanti yang akan menjelaskan ini maksudnya sudah kompleks semua kalau berbicara aturan pengusaha penambang jelas semua aturan kita kerocok di lapangan kayak gitu dan kita butuh ketegasan dan sekali lagi saya minta ke Pak Disi kalau aturannya seperti yang disampaikan bahwa tona sejalan hanya bisa dilewati dengan kapasitas 8 ton kebawah kalau mengandalkan operasi teknis di lapangan oh tidak pernah akan berhasil Pak cek nota-nota pengiriman ada di perusahaan itu untuk patokan itu jauhnya Pak kita butuh kejelasan lah nasib kita itu saja ya terima kasih terima kasih terima kasih Mas Walpi jadi yang sedang menambahkan bahwa kesepangatan yang sudah mulai dibuat saja dilanggar ini mungkin apa baiknya kita outspot ke lapangan terus belum nanti kita pikir rekomendasi jangka pendek kalau rekomendasi jangka pendek kalau rekomendasi jangka pendek kita sudah punya cuma jangka pendeknya seperti apa kan kita sesuai untuk foksi kalau DPRD itu bukan eksekutor jadi tetap mungkin eksekusinya jadi OPD ya cuma kita bisa memulihkan rekomendasi untuk eksekusi seperti itu bagaimana teman-teman mungkin ada yang mau melambahkan dulu Pak Seri lupa 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 itu semuanya sudah ada aturan mainnya hatinya masyarakat apa ada aturannya, masyarakat masyarakat ada aturannya, dan pengusaha juga ada aturannya nah terjadinya seperti ini sampai dengan dengan mengadu kami ini kan menurut saya akumulasi dari percayaan-percayaan itu yang sudah diselesaikan dengan menjual akumulasi juga kemarahan nah ini terjadi juga menurut saya ini, kita sudah punya perdaan lingkungan hidup disitu UKL, UPL, AMDA semuanya sudah ada aturan mainnya, mana yang menjadi hak pemerintah daerah itu melihat dari pelanggaran-pelanggaran yang telah tadi disampaikan dan di lakukan oleh penambang ini menurut saya penegakan hukumnya, penegakan perdanya ini yang masih lemah untuk itu kami mohon untuk sampaikan pada kesemumpung lagi ketemu bagi pihak-pihak berkait tentang pelaksanaan perdaan kita lingkungan hidup kemudian penegakan terhadap pelanggarannya itu mohon untuk ditegaskan dan ditindaklanjuti panjuran itu kan selaku pelaksana terhadap peraturan daerah yang sudah dibuat antara bupati dengan DPRD hal ini timbul karena penegakan masih lemah itu menurut saya jadi kami mohon selalu komisnya untuk premonition agar aturan-aturan yang sudah dibuat yang sudah ditegaskan untuk diundakan itu untuk dilaksanakan saya yakin kalau ini dilaksanakan persoalan-persoalan ini akan selesai kalau memang salah dinyatakan salah kemudian mana ikanah untuk mengeluarkan sebuah rekomendasi ini adalah izin ini penambangan adalah kepenangan pemerintah perinci kami mohon kepada pimpinan DPD maupun apa namanya pimpinan komisai kalau ini tidak diselesaikan bisa tidak di apa bisa mengambil sebuah penyelesaian di kabupaten jilatap kami mohon kita untuk ke provinsi untuk memohon agar izin terhadap penambang-penambang yang tidak taat terhadap aturan mohon untuk dipinjauh kembali karena ini masyarakat yang sangat di rugikan di samping masyarakat juga beban pemerintah daerah untuk selalu memperbaiki dan memperbaiki jalan itu juga semakin berat sementara masih banyak jalan-jalan lain yang membutuhkan perhatian itu contohnya jalan putawaru apalagi jalan yang setiap barisan lalu yang sekian lama jalan ditempung juga masih butuh perhatian nanti kalau semua terus untuk kesitu terus nanti daerah lain juga akan iri untuk itu kami mohon semua pihak untuk tegas dan kami mohon juga kepada pengusaha untuk disiplin lah mohon keuntungan kami tadi saya apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Arwi Bowo bahwa ingin berkah tapi kalau misalkan ada gejola-gejola seperti dari masyarakat apa kira-kira ini akan membuka sebuah keberkahan ya kami harap segala persoalan baik kepala desa kalau ada keluan cepat lah untuk direspon dari masyarakat agar persoalan-persoalan kecil itu cukup diselesaikan ditinggal apa namanya desa sehingga tidak perlu dibawa ke gedung ini lah saya mohon ini untuk untuk hal yang persoalan ini cukup cukup sekali saja ke sini tapi membawa hasil yang betul-betul diharapkan oleh semua pihak itu saja yang kamu sampaikan berumurnya mohon maaf Pak Arief Koli Beletri Koli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terima kasih masyarakat dari masyarakat kita mengarah kepada satu konklusi sementara ya ini rekan-rekan SKPD OPD kan sudah mendengar perlu kesah terus gambaran seperti apa dan bahkan dari KLH kemudian dari BISU sudah menemukan beberapa terkait hal-hal yang tidak sesuai Pak Sama juga mendengar dari masyarakat ada keputusan kesemakatan-kesemakatan yang tidak pernah terrealisasi dalam kata-kata diabekan ini mohon jenengan itu kan secara teknis itu nanti sampaikan ke kami untuk kita untuk stressing kita membuat rekomendasi kenapa dari sudut pandang LH seperti apa dari sudut pandang apa di-sub seperti apa berikan secara tertulis untuk bikin LDPD nanti bikin secara rekomendasi secara tertulis seperti itu oke tidak perlu dijawab tapi tidak salahkan oke monggo Pak Ketua mohon maaf terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf mohon maaf saya terlambat karena agenda saya hari ini tadi inginnya ke Siterja ke pariwisata mana itu Kores Kemit tadi sudah memberitahu kepada Bu Kadi Bu Murnian sehingga saya yang balik ingin melihat dan burung-burung pada hari ini kepada pimpinan Komisi Cek dan anggota yang terhormat kemudian para OPD yang tidak saya sebut satu-satu yang saya hormati perwakilan perusahaan yang saya hormati camat serta para kawan-kawan kepala desa yang saya hormati tidak lupa kawan-kawan masyarakat sebagai bentuk perwakilan dari sekian ratus bahkan ribu dari sekian desa yang ada yang saya hormati saya banggakan mohon maaf keterlambatan saya terkait dengan apa yang tadi saya dengar sekilas bahwa urusan yang lagi kita diskusikan ini pertama saya ini terima kasih ini kepada masyarakat yang telah membukakan mata kami dan ini sudah saya baca lewat media-media sosial saya terkadang juga itu peryatin tapi saya berusaha untuk mengkomunikasikan dengan salah satu diantara yang gak dir mahasiswa tidak menggiralah hanya nomorannya enggak atau kurang aktif atau ini karena dampak debu apa-apa saya gak ngerti ini sehingga saya belum sempat komunikasi dan juga terima kasih dengan para kepala desa camat yang selama ini juga ikut merasakan dampak daripada jalannya perusahaan yang sementara lagi berjalan karena apa menurut saya itu bukan jalan hanya sepatas jalan biasa tapi itu juga jalan penunjang bukan hanya pendidikan tapi juga pertanian dan akses ekonomi menurut saya sehingga wajar akumulasi permasalahan yang ada sehingga sampai menyampaikan kepada pihak dewan namun demikian kami juga berterima kasih kepada para OPD yang telah bekerja keras bagaimana bersinergis dengan perusahaan namun tadi sekian disampaikan ada beberapa pelanggaran kemudian saya juga berterima kasih kepada perusahaan yang telah menginvestasikan sehingga di Kabupaten Jelacat betul-betul memang pro-investasi namun demikian saudara-saudara sekalian kita harus menjaga bagaimana agar sinergitas yang sudah dibangun selama ini juga tidak merugikan kalau pun merugikan sesuai dengan standar yang sudah disepakati ini yang harus kita telah boleh-boleh saja dan sasa saja tapi ada standar standarnya kalau tadi mas Hiri sebagai salah satu anggota komisi C bahwa ini kita bicara hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban masyarakat hak dan kewajiban OPD hak dan kewajiban perusahaan tapi kita juga sadar diri bahwa ini juga hak dan kewajiban anggota DPRD karena apa kita bisiknya adalah dari oleh dan untuk masyarakat bahwa ini tidak bisa permasaniannya sekali di gedung ini sebelum ini selesai sebelum ini bisa saling diterima sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing saya tidak keberatan kalau setiap hari ada yang mendiskusikan tentang ini menurut saya karena apa saya yakin masyarakat tidak mungkin sampai ke sini tidak mungkin kalau ada oh hal yang nyaman kalaupun ada hal yang tidak nyaman dimaklumi ya karena sudah ada sebuah kesepakatan-kesepakatan untung ruginya sudah sudah inklud tidak kesepakatan dimaksud tapi karena adanya sebuah magnet yang menyebabkan ketidaknyamanan itu menjadi ditinjau kembali maka walaupun rugi tidak dirasa rugi karena komitmen itu seperti maka Pak Sindi Sakir karena jenangan pimpinan komisi C pertama ini tidak langsung selesai kalau saya cerita kemarin permasangan komisi A karena pemilihan kepala desa di desa Bojong saya mencium madanya sesuatu hal yang belum sesuai karena adanya pelanggan undang-undang 43 tahun 2009 sampai pertemuannya berkali-kali menurut saya tidak masalah sepanjang itu demi baiknya tidak masalah kita tidak boleh menghindari masalah susah kita kita dilahirkan karena mengulai masalah maka DPD tidak boleh alergi terhadap permasalahan masalah malah kalau saya bicara ekstrim saya juga tidak karena masalah kemudian kemudian bisa tidak satu kali masih disakir sebagai ketua nanti membuat schedule sedemikian rupa katan yang akan ketemu dengan mitra OPD terkait karena OPD tidak boleh cuci tangan dia bodoh perusahaan dia juga tidak boleh pergi setanjang ada formula yang keadilan seperti yang disampaikan oleh saudara Iri tadi karena yang saya dengar mas Iri saksa saja kalau OPD terkait dengan anggaran tertentu perawatan tertentu bisa saja suplai ke sana kan itu saksa saja untuk sementara tapi bukan berarti perusahaan terus enak-enakan karena sudah pemerintah memberikan jalan ke luar juga tidak seperti itu maka kalau memang perwakilan perusahaan ini tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang kita diskusikan maka silahkan mereka mengkomunikasi dengan pemegang kebijakan silahkan kalau jalan-jalan punya bos punya punya pimpinan silahkan dikomunikasikan kita tidak tidak ingin kita tidak alergi bicara dengan siapapun tapi kita ingin bicara yang menyelesaikan permasalahan kalau permasalahannya belum selesai ya silahkan dengan berkomunikasi dengan yang dipandang bisa menyelesaikan masalah ini kalau memang Komisi C harus ketemu dengan bosnya saudara siapa takut kalau perlu saya ganti untuk itu kalau memang dipandang pantas dan layak untuk menunggu solusi harus berhenti kita juga tidak boleh takut dan masyarakat tidak perlu merasa bagaimana bagaimana kita lagi bicara pemerintah tidak ada rakyat tidak ada pemerintahan jadi kita tidak boleh hanya tegas tapi kita juga berani oleh karena itu Pak pimpinan Komisi C justru ini dibukakan mata kita tapi kita tetap pro-investasi tapi bukan berarti menggap awur-awur tidak pakai aturan dan sebagainya pelanggaran dibiarkan dan sebagainya yang ujung-ujungnya nanti pempenkap yang menjadi tumbuhan kan sama saja kita mengganggu tujuan pempenkap dan jelaca empat pilar yang lagi digalakan keadilan sejahtera secara berata kan terganggu menurut saya seperti itu sehingga penyampaian saya tidak harus terlalu lama terus pertemuan juga tidak harus terlalu lama lo ngapain lebih balung tanpa isi yang percuma jadi kalau memang sudah cukup dan dianggap menyenangkan sudah punya kesimpulan sementara untuk bahan diskusi yang akan datang kalau kita bicara bicara debat ini debat tebel ya menurut saya tidak akan selesai nanti kita jalan di tempat sehingga tidak lorak-lorak Pak Sini Sakir saya pimpinan DPRD ada pada belakang menyenangkan sebagai pimpinan Komisi C karena alat kelengkapan DPRD di bidang terkait adalah jenengah terus saya ngomong seperti ini juga tidak perlu ada yang tersinggung karena saya ngomong sesuatu yang benar menurut saya dan nanti kalau saya tidak benar jadi benar aku benar aku ngomong ke priwe seperti itu saya meyakini langkah-langkah DPRD selama ini sudah baik tapi saya juga jangan disalahkan kalau saya ingin lebih baik indikator indikator yang disampaikan seperti ini ini merupakan bentuk bentuk pintu dan jendela Pak Sini nah kalau kita tidak masuk karena sudah dibukakan pintu dan jendela berarti kita yang berdosa berarti kita bukan dipilih rakyat kalau pun dipilih berarti kita dipilihnya waktu itu masalah kan tidak menyadari emosi miliknya nah ini masyarakat sudah membukakan gilu mas ada permasalahan seperti ini maka dibaratkan kita itu kayak kayak ikan kita ikan kita telah ditunjukkan ada darah disitu maka kita harus 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 energi kesana jangan alergi jangan hanya sekali dua ketiga kali berapapun kali kan bisa dibagi anggota komisi akan bukan hanya sebelas eh bukannya satu saya jelaskan siap siap lah nanti bisa dibagi dan tidak harus terlalu formal menunggu jadwal barmus nanti membuatnya jadwal pakai jadwal pimpinan aja itu tidak apa-apa tapan kan bisa seludik cengir lah itu saja ini mohon maaf kepada OPD terkait saya yang ngomong kayak gini jadwal 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 oleh karena itu perusahaan juga jangan tersinggung saya ngomong seperti ini karena apa kalau semua menjalankan sesuai dengan komitmen gak ada masalah terjamin sama saya gak mungkin lah ada masalah kalau Pak Didi sih ngerti aku Pak Didi uang saya bisa di kursi ini karena saya seperti ini Pak Didi dia kan orang dikawungan lama dia sama saya kalau saya ngomong seperti ini Pak Didi kaget oh petasnya harus temen uangnya ya bapak-bapak sekalian selamat itu yang bisa saya sampaikan Pak Ketua Komisi C tolong ini diselesaikan secepatnya nyenangkan jangan bergantung kepada OPD kalau nyenangkan nanti bergantung kepada OPD berarti kontrol kita lemah ini perlu dipanggil Mas Wahyu oh my ya Mas Wahyu orang apa-apa kayak malas iya bagaimana ini bagaimana ini nah nanti kalau memang yang gak didalam itu kan ada aksennya kan yang mewakili perusahaan nanti kita inventaris jangan-jangan bukan mereka yang 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 apa yang yang tidak taat ternyata yang yang tidak taat yang bosnya beliau kan kalau kita marah-marahnya gak tepat kan kita juga berdosa jadi nanti kita 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 pending tapi dalam waktu yang sudah di diatur silahkan atur sedemikian rupa dan saya coba akan ikuti terus permasalahannya sekiranya itu dan mohon maaf kalau saya menyampaikan sebegitu seperti ini waktu saya serahkan kepada pimpinan rapat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Pak Tasman selalu betul yang telah memberikan saran memasukkan kritikan setelah supportnya kepada kita semua saya juga berharap ini rekan-rekan yang hadir dari semua pihak yang hadir semua stakeholder yang hadir pada siang hari ini untuk mempunyai semangat yang sama menyelesaikan masalah ini secepatnya sepakat tersenyum barang-barang guyu barang yang berusaha dapat untung kemudian masyarakat juga mendapatkan sesuai dengan haknya seperti itu dan saya tutup rapat perdana ini yang tadi sudah cukup komprehensif nanti akan kita lanjutkan kita petani lagi lebih detail secara satu persatu jadi siap-siap juga ini saya sampaikan kepada rekan-rekan yang hadir untuk kembali menerima undangan dari kami dan nanti setelah ini acara ini ditutup kita langsung on the smoke ke rapangan ya begitu kurang-kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri rapat pada hari ini Bila Yaitu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum